Ini kan sibuk ya? Pasangannya apa-apa nih Mas Yusuf? Pasangan... Gimana ya? Gitu. Kenapa sayang banget kan karirnya udah bagus banget dari bisnis iya, musik juga, e-acting-nya. Tapi masalah pasangan, diutup diri apa gimana semua itu harusnya? Ya, jangan maruk lah. Jangan maruk. Saya banyak mau sih. Saya banyak kemauan gitu, banyak keinginan. Tapi ya pelan-pelan satu-satu. Tapi liatan untuk ibadah yang pasti ada. Berarti karir dulu fokusnya? Ya ibadah. Karir pun ibadah kan. Nikah pun ibadah kan gitu. Apa yang saya pekerjakan adalah menurut saya, saya dalami sebagai ibadah atau meditasi saya untuk mensyukur hidup ini sih. Tapi berarti saat ini gak ada yang tetap sama misalnya? Banyak. Saya mau. Seribu satu. Waduh. Seribu satu hari ini. Ya. 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 Ini udah saya kerjain dari jaman Twitter lah. Dari tahun 2010. Saya coba kerjain. Karena ya itu yang ada di teman saya. 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 Saya lagi mencariin apa yang gak saya tulis. Jadi. Mungkin banyak yang paham. Banyak yang gak paham. Kalo ada yang paham. Kamu teman saya. Maksudnya. Oh. Berarti ngerti ya gitu. Perspektif yang saya coba sampaikan. Dengan bahasa-bahasa yang baku mungkin ya. Karena ya itu tadi. Hobi saya itu selain baca kitab adalah baca KBB. Dan juga baca korang. Tapi kebalik. Beneran. Beneran. Saya coba belajar baca kebalik. Ternyata susah ya gitu. Maksudnya. 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 Iya. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Justru. Please bully saya. Kalo udah lama saya dari 2010. Dibullymu dulu gitu. Kayak. Ya udahlah. Kalo mau nge-bully saya mah. Ya bully aja gitu. Kalo mau ngerti. Disyukur. Enggak. Ya gak apa-apa. Gak usah ditargetin lah. Gak usah ditargetin. Mas pekerjaan nih targetin. Kasian nih. Punya deadline. Kasian amat. Saya mah gak punya deadline. Saya mau hidupnya santai.